Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 15. Semua itu berlangsung hanya beberapa detik saja. Yohim juga tidak tinggal diam, karena begitu pergelangan tangannya dilibat, Yohim segera mengempos semangatnya. Jika tadi dia mempergunakan dua bagian tenaga dalamnya, kini dia mengerahkan lima bagian dari tenaga dalamnya, maka pergelangan tangannya itu keras dan kuat seperti besi, sehingga walaupun tangan dari pendekta itu melibatnya dengan kuat, yang ingin meremukan tulang pergelangan tangan Yohim, namun dia gagal dengan maksudnya. Begitu tangan si pendekta melibat dan seperti ingin meremas pergelangan tangan Yohim, dia merasakan pergelangan tangan itu keras sekali. Di saat si pendekta tengah mengeluh karena gagal dengan maksudnya itu, tampak Yohim telah menggerakkan tangan kirinya, dia telah menotok ke arah jalan jengkian Hiat. Jalan darah itu merupakan Hiatsu yang penting, karena merupakan jalan darah yang bisa mematikan. Dengan demikian, segera terlihat si pendekta tidak berani berayal untuk melepaskan libatannya. Karena pendekta tersebut yakin, jika sampai Hiat Sonya tertotok, berarti dia akan tercelaka hebat, sedikitnya akan bercacat. Begitu melepaskan libatan tangannya, si pendekta juga telah mundur dua langkah ke belakang. Memang maksud si pendekta ingin menyelamatkan kiri dari totokan Yohim, tapi dengan dilepaskan libatan tangannya pada tangan kanan Yohim, dia lebih celaka lagi. Karena Yohim begitu merasakan libatan tangan si pendekta mengendor, lalu terlepas, dia membarangi dengan gerakan tangan kanannya, mendorong ke depan hebat sekali. Buk keras bukan main dada si pendekta telah terkena hantaman telapak tangannya, maka tubuh si pendekta telah terhuyung ke belakang beberapa langkah, dan di saat itulah, tampak telah memuntahkan darah segar. Walaupun totokan tangan kiri Yohim terloloskan, toh gempuran telapak tangan Yohim bukanlah pukulan yang ringan. Keempat pendekta lainnya jadi terkejut, mereka telah mengeluarkan seruan marah dan mengurung Yohim. Tapi Yohim berdiri di tempatnya tanpa bergeming, dia menantikan serangan. Sedangkan pendekta yang telah terluka itu, rupanya telah bisa mengatur jalan pernafasannya dengan cepat. Dia memandang Yohim dengan sorot metu yang tajam, katanya sambil menyusut darah di sudut bibirnya, Yoh Kong Chu, engkau memaksa kami harus menempuh jalan kekerasan. Maafkan, bukan kami tidak berlaku hormat pada tamu, tapi Yoh Kong Chu yang mencari kesulitan sendiri. Sambil berkata begitu, tampak si pendekta telah melangkah maju lagi, dia telah menggerakkan kedua tangannya, dirangkapkan, bilangnya, dari Kong lompat ke Tian, lalu tutup di beng dan kemudian ke liang berseru begitu, kedua tangannya telah mendorong Yohim. Rupanya, dia memberikan petunjuk kepada keempat pendekta lainnya, agar menduduki pintu tertentu, untuk mengepung Yohim. Tenaga dorongan dari pendekta tersebut, walaupun tampaknya dia telah terluka di dalam yang tidak ringan sampai memuntahkan darah toh tenaga mendorongnya itu menderu-deru bagaikan angin topan. Ini membuktikan bahwa tenaga dalam dari pendekta tersebut memang terlatih baik sekali. Dan tenaga dalam yang dipergunakannya itu bukan merupakan latihan Yoh Kang namun merupakan latihan Yoga. Ilmu yang dilatihnya dengan baik sekali, telah mencapai tingkat ketujuh sehingga dorongan kedua tangannya bisa merubuhkan batu dan menumbangkan pohon. Yohim melihat kel orang menyerang seperti itu telah berkelit ke samping dia menyempok dengan tangannya, keras di lawan keras. Dua kekuatan telah saling bentur. Waktu itulah, pendekta yang menduduki pintu Tian telah menyerang ke arah pinggang Yohim. Pukulannya tidak kalah hebat dengan pendekta yang seorang itu. Menghadapi serangan seperti ini Yohim tidak boleh berayal. Memang kelima pendekta itu jika ingin dibandingkan dengan kepandayan Yohim, mereka masih berada di bawah beberapa tingkat. Cuma saja yang luar biasa adalah ilmu mereka, yaitu kombinasi dari ilmu bulat Mongolia dan ilmu yoga, yang menjurus ke arah latihan ilmu sobochnya Tia Tsu Ho Ato. Belum sempat Yohim menghindari serangan dari pendekta yang menduduki pintu Tian yang berada di pintu Kong, Bang dan Liang telah mengeluarkan suara bentakan yang benis dan serentak telah menyerang juga, sehingga angin serangannya itu meneru-deru kuat sekali. Tidak ada pilihan lain buat Yohim, dia memutar kedua tangannya, dan dengan gerakan yang cepat bukan main. Dia telah memutar tubuhnya seperti gangsing, hawa sakti dari kedua telapak tangannya telah menghantam kuat sekali. Terdengar suara buk, 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 buk lima kali, disusul dengan seruan kaget tertahan dari kelima pendekta tersebut, di mana mereka telah terhuyung mundur masing-masing dua langkah ke belakang. Tubuh Yohim bergoyang-goyang, namun kedudukan kedua kakinya tetap tidak tergoyahkan. Di waktu itu Yohim tidak membuang waktu sia-sia, dia membarangi dengan tangan kanannya terulur kepada pendekta yang menduduki pintu Kong, di mana dia mencengkram baju di punggung si pendekta terpental. Menyusul beruntun tangan Yohim bergerak lagi dua kali, dua orang pendekta lainnya telah berhasil dilontarkan sejauh dua tombak lebih keluar kamar. Sedangkan dua orang pendekta lainnya telah berdiri tergagap, karena mereka tidak menyangka sama sekali kepandayan Yohim demikian tinggi. Sedangkan Yohim setelah berhasil melontarkan kedua pendekta yang tadi, membarangi dengan uluran tangannya menyambar lagi ke punggung pendekta yang satu lagi, yang pertama-tama tadi dilontarkan, yang waktu itu baru bisa berdiri dengan tubuh yang bergoyang-goyang. Pendekta itu terkejut, ia mengeluarkan seruan tertahan ketika melihat menyambarnya kedua tangan Yohim. Tetapi dia bisa melihat menyambarnya kedua tangan Yohim tanpa bisa mengelakkan dari cengkram Yohim karena itu tubuhnya telah terlempar kembali ke tengah udara. Yang mengejutkan justru tubuhnya itu meluncur ke arah sebuah tiang. Jika memang kepalanya membentur tiang itu, jika tidak mati, tentu kepalanya itu sedikitnya akan retak. Sisa kedua pendekta lainnya yang telah tersadar dari tertegun mereka, waktu melihat ancaman yang dialami oleh kawan mereka yang seorang itu, cepat-cepat telah menjejakan kakinya. Tubuhnya mereka berbarang mencelat menyambut ke arah kawan mereka. Gerakan mereka gesit sekali, tetapi yang berhasil menyambar lengan dari pendekta yang seorang itu adalah si pendekta yang menjadi pimpinan mereka, karena dia bergerak lebih gesit. Dan begitu berhasil mencekal lengan kawannya, dia menariknya, dan ketika dia hinggap di lantai, kawannya itu bisa diselamatkan sehingga kepalanya tidak sampai membentur tiang itu. Dengan berhasilnya dilontarkan ketiga orang pendekta tersebut, berarti pecahlah barisan pengepungan kelima pendekta itu. Yang membuat mereka jadi kaget justru belum lagi mereka memulai. Dengan penyerangan mereka, dalam satu gebrakan Yohem telah berhasil memukul pecah barisan mereka, malah hampir saja kawan mereka yang seorang ini tercelaka karenanya. Kelima pendekta itu telah berdiri pula di hadapan Yohem dengan sikap bersiap sedia untuk menyerang. Yohem telah tertawa dingin, katanya, lebih baik kalian pergi melaporkan pada koksu kalian, besok aku akan pergi menemuinya. Namun jika koksu kalian memiliki urusan penting sekali denganku, mintalah agar dia sendiri yang datang kemari mendengar perkataan Yohem seperti itu. Kelima pendekta ini rupanya telah terpukul pecahnya linia, mereka tidak berani mendesak lagi. Hanya si pemimpinnya telah berkata, baiklah, Yoh Kongcu menimbulkan kesulitan untuk kalian sendiri. Jika memang koksu kami murka, maka kami tidak bisa berbuat lain lagi dan janganlah Yoh Kongcu nanti menyesali kami. Sebab kami telah mengundang Yoh Kongcu dengan care yang baik setelah berkata begitu, si pendeta yang jadi pimpinan dari keempat pendeta lainnya, telah memberi isyarat, agar mereka segera mengundurkan diri. Yohem hanya memperlihatkan senyum mengejek, dia mengawasi kepergian kelima pendeta itu. Sedangkan di dalam hatinya Yohem yakin, tidak lama lagi tentunya Tia Tsu Ho Atong akan melakukan sesuatu yang licik dan jahat sekali untuk mencelakainya bersama kawan-kawannya. Karena itu, begitu kelima pendeta tersebut berlalu, Yohem lalu meminta kepada Tia Tsu Ho Atong melakukan sesuatu, tindakan yang kasar. Tetapi menanti sekian lama, tidak terjadi sesuatu apapun lagi sampai menjelang fajar. Matahari memancarkan sinarnya yang hangat, dan tampak pasukan keamanan istana pangeran galik mulai sibuk pula di tempat mereka masing-masing dengan penjagaan yang ketat. Waktu pelayan mengantarkan makanan pagi untuk Yohem dan kawan-kawannya, pelayan itu telah menyerahkan sehelai surat kepada Yohem yang dilipat kecil sekali. Setelah Yohem membukanya dan membacanya, ternyata surat itu dari sasana. Isi surat tersebut antara lain, malam ini datang ke tempatku untuk bertemu, ada yang sangat penting inginku sampaikan, surat itu tidak ditanda tangani, dan hanya terdapat beberapa huruf kecil lagi di bawahnya yang berbunyi, datang seorang diri tepat kentongan kedua, Yohem menghela nafas. Ia menyadari dirinya mulai terlibat dalam pergolakan yang terjadi di istananya pangeran galik ini. Di mana dengan janjinya dia bersedia membantu sasana, berarti Yohem telah membiarkan dirinya terseret dalam pergolakan tersebut. Menjelang kentongan kedua Yohem bersiap-siap untuk menuju ke istananya sasana. Sebelum meninggalkan kawan-kawannya, Yohem telah berpesan jika selama dia pergi dan tempat kawan-kawannya itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Liu Ong yang diminta agar melepaskan panah api bersuara, untuk isyarat kepada Yohem, yang berjanji akan segera secepatnya kembali. Istana dari Putri Pangeran Galik ternyata merupakan sebagian dari istana pangeran galik yang terletak di sebelah barat dari bangunan yang menyerupai perbentengan itu. Dan istana tempat kediaman sasana merupakan tempat yang indah sekali, dipenuhi oleh pohon-pohon bunga beraneka warna. Di istana ini, sasana menempatinya bersama ibunya, dan dilayani oleh para pelayan wanita. Tidak seorang pria pun penghuni istana yang diizinkan untuk memasuki bagian dari istana tersebut, selain Pangeran Galik sendiri. Ketika Yohem tiba di tempat tersebut, keadaan sunyi sekali, hanya sinar rembulan yang memancarkan sinarnya yang guram. Dan ketika itu Yohem melihat seorang pelayan wanita yang tengah berjalan menuju ke dalam istana. Cepat-cepat Yohem menyusulnya, dengan beberapa kali lompatan, dia telah mengejar pelayan itu. Si pelayan terkejut waktu tiba-tiba di dekatnya berkelebat sesosok tubuh, tetapi setelah melihat jelas bahwa orang itu tidak lain dari Yohem, mukanya jadi berseri-seri. Yohem kongcu. Kuncu kami tengah menantikan kedatanganmu katanya. Sedera pelayan itu mengajak Yohem menuju ke sebuah ruangan. Benar saja Sasana telah menantikan di situ, dan waktu melihat Yohem memang memenuhi panggilannya, mukanya jadi berseri-seri waktu dia menyambut. Yoh kongcu, akhirnya kau mau memenuhi undanganku. Maafkanlah, aku mengundangmu dengan keri yang kurang begitu sopan. Dan di dalam surat nona dinyatakan ada urusan yang sangat penting, sesungguhnya urusan apakah itu tanya Yohem sambil menatap kepada si gadis dengan hati yang agak berdeguk tergoncang, karena dia melihat betapa jelita dan cantik rupawannya Putri Pangeran Galik. Gadis itu bagaikan seorang Dewi Belaka, dengan senyumannya yang begitu manis, tubuhnya yang langsing menggiurkan, dan juga dengan keagungannya dalam pakaiannya yang reboh itu. Benar Yoh Kongcu, memang ada urusan penting yang ingin kurundingkan bersamamu kata Sasana kemudian. Dan urusan itu mengenai urusan Tiat Suho atau Pagi tadi, Koksu negara kami itu telah menemuiku. Kami telah bertengkar, dan Koksu kami itu telah mengancam akan mengambil tindakan yang bisa merugikan diriku dan ayahku lalu apa yang dilakukan oleh nona tanya Yohem. Melaporkan seluruhnya pada ayahku, dan ayahku telah mengadakan penjagaan yang ketat sekali. Tetapi yang membuat kami ragu-ragu, kami tidak mengetahui, siapa-siapa saja di antara. Anak buah ayah yang telah berpihak pada Tiat Suho Atong. Inilah yang mempersulit ayah. Memang ada beberapa orangnya yang menjadi kepercayaan ayah, namun sejauh itu jumlah kami diperkirakan sekarang jauh lebih sedikit dari jumlah yang dimiliki Tiat Suho Atong, sebab Koksu kami itu memiliki banyak sekali jago-jago yang berkepandaian tinggi. Terutama sekali, memang dia telah mendatangkan jago-jago Mongolia yang menjadi keponakan murid maupun saudara seperguruannya mendengar keterangan sasana, Yohem teringat sesuatu. Apakah keponakan Tiat Suho Atong itu terdiri dari pendeta-pendeta muda dari Mongolia? Tanya Yohem. Sasana mengangguk. Yohem segera menceritakan pengalamannya kemarin malam di mana dia telah bertempur dengan kelima pendeta yang datang menyatroni kamarnya. Kepandaian mereka memang tidak seberapa tinggi tapi tampaknya mereka memiliki semacam barisan untuk mengepung. Entah masih berapa banyak lagi anak buah Tiat Suho Atong namun urusan ini ku kira harus diselesaikan oleh ayahmu secepat mungkin, Nona. Karena jika menanti sampai Tiat Suho Atong berhasil memasukkan orang-orangnya lebih banyak lagi di istana ini, jelas ayahmu lebih sulit lagi kedudukannya Sasana mengangguk. Memang Tiat Suho Atong pun telah mengatakan kepadaku bahwa dia batal pergi ke kota raja karena dia ingin menundanya sebulan lagi, di mana ku kira selama sebulan dia akan berusaha untuk dapat memupuk kekuatan dan menghimpun jago-jagonya yang lebih banyak lagi jumlahnya. Namun ayahku waktuku beritahukan perihal itu telah mengeluarkan pengumuman tadi pagi, tidak peduli siapapun adanya, mulai hari ini dilarang untuk memasukkan orang luar ke dalam istana. Dengan demikian, keinginan Tiat Suho Atong yang hendak menyusupkan orang-orangnya bisa dibendung sebagian. Jika memang hal itu dilakukan juga secara diam-diam, berarti ayah memiliki alasan yang kuat untuk menumpasnya Yoheim mengangguk pelahan, namun urusan tingkat atas seperti ini sesungguhnya tidak menarik perhatian Yoheim, karena yang lebih menarik hatinya adalah para si gadis yang ada di hadapannya yang begitu jelita. Lalu, tindakan apa yang Nona rencanakan? Dan bantuan-bantuan apakah yang sekiranya bisa kuberikan tanya Yoheim kemudian dengan suara yang perlahan, sambil mengawasi si gadis. Jika memang Nona tidak keberatan aku bermaksud untuk pergi ke tempatnya Tiat Suho Atong bersama denganmu menyahuti sasana. Yoheim tercekat hatinya. Apakah, apakah Nona telah memperhitungkan baik-baik kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Karena ku kira, di sana tentu berkumpul banyak sekali kawan-kawan Tiat Suho Atong. Aku memang tidak jeli berurusan dengannya namun dalam hal ini, walaupun aku bisa menghadapi Tiat Suho Atong, Tog Nona terancam oleh anak buahnya yang pasti berjumlah tidak sedikit itu sasana tersenyum. Semua itu telah ku perhitungkan baik-baik. Dan jika memang keadaan terpaksa sekali di mana kita terpaksa menghadapi orang-orangnya Tiat Suho Atong, guruku telah memberikan janjinya akan membantu menyauti sasana. Guru Nona tanya Yoheim sambil mengawasi si gadis. Bolehkah aku mengetahui siapa Guru Nona Sasana tersenyum, lalu menyahuti, guruku seorang lociampual, yang menurut pengakuannya merupakan sahabat dekat ayahmu, nanti kau juga mengetahuinya, Yo Kong Chu Yoheim masih penasaran, dia telah bertanya, siapakah si Guru Nona Sasana tertawa lagi? Nanti juga guruku itu akan menyusul Yoheim mengangguk. Baiklah, mari kita segera berangkat katanya. Tunggu dulu Yo Kong Chu kata Sasana. Aku hendak memakai ini dulu. Setelah berkata, Sasana mengeluarkan sehelai kain hitam, yang kemudian dikenakan untuk menutup mukanya. Lalu mengambil sehelai lainnya, untuk diberikan kepada Yoheim. Kau pun lebih baik memakai topeng ini, Yo Kong Chu, untuk menghindarkan kerewalan Yoheim menurut, dia telah menutupi mukanya dengan topeng itu. Kemudian dengan gerakan yang gesit, Yoheim berdua dengan Sasana telah berlari-lari di atas genting. Sasana memang mengenal benar keadaan di istana tersebut, sehingga beberapa pos penjagaan telah mereka lewati dengan mudah. Ilmu meringankan tubuh gadis itu pun tidak rendah, walaupun masih berada di bawah ginkang Yoheim, namun gadis itu memiliki ginkang yang bukan sembarangan. Sambil berlari-lari di atas genting, Yoheim memperhatikan gerak-gerik si gadis. Dia melihat Kero melompat dan berlari si gadis mengingatkan Yoheim pada seseorang. Akaha, tidak mungkin pikir Yoheim kemudian. Orang tua itu tidak mungkin berada di tempat ini. Tapi ilmu gadis ini memang mirip dengan ilmunya orang tua itu dan setelah berpikir begitu, Yoheim juga teringat ketika si gadis dengan dekat berusaha untuk memisahkan Tiat Suho Atong dan Suat Tochu. Walaupun luakang si gadis belum sesempurna kedua tokoh itu, dan juga walaupun gadis ini masih berada di tingkat bawah kepandayan kedua orang itu, namun dengan jurus yang luar biasa, dia bisa meminjam kedua tenaga yang hebat itu, sehingga dia tidak terluka dan kedua orang tokoh perselatan itu, Suat Tochu dan juga Tiat Suho Atong telah bisa dipisahkan. Jurus yang dipergunakan oleh si gadis yang mempergunakan tolakan kedua tangannya dengan berbareng, yang satu menolak tangan Tiat Suho Atong, sedangkan yang lainnya tangan si gadis telah menolak tangan Suat Tochu mengingatkan Yoheim kepada ilmu Kong Bengkun atau kepalan kosong, yang dimiliki sebagai ilmu andalan seseorang yang dikenalnya. Namun Yoheim tidak yakin bahwa Sasana menerima pelajaran ilmu Kong Bengkun dari orang tersebut. Begitu juga waktu pernah Sasana menyerangnya dengan jari tunggal yang ingin menotok Yoheim, yang semula Yoheim menduga sebagai Tiang Cie yang kemudian ternyata bukan, baru sekarang Yoheim teringat lagi, bahwa jurus tersebut merupakan salah satu jurus dari Kong Bengkun juga, hanya saja yang dirubah ialah dari pukulan dijadikan totokan jari tunggal. Namun gerakan tersebut memang merupakan salah satu gerakan Kong Bengkun yang bernama Naga Menerobos Matahari, sambil mengikuti berlari-lari di belakang Sasana, pikiran Yoheim bekerja terus. Dia jadi berpikir keras, entah siapa sebenarnya guru dari Putri Pangeran Galik ini. Dengan demikian, berarti si gadis telah memperoleh ilmu yang tinggi sekali, walaupun latihannya belum lagi sempurna. Cuma, yang membuat Yoheim tidak mengerti ilmu Kong Bengkun itu, dia memang memilikinya juga, yang pernah diterimanya dari Ciu Pek Tong, selama dia berguru pada Oe Ye Yoksu dan berdiam. Di pulau Toho Atu, karena selama itu Ciu Pek Tong, si tua berandalan itu pun menetap di pulau itu, menemani Oe Ye Yoksu untuk bermain catur. Secara tak resmi, Ciu Pek Tong merupakan guru Yoheim. Apakah Ciu Lociampo yang menjadi guru Putri Pangeran ini berpikir Yoheim dalam hatinya? Tapi, akaha, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin Ciu Lociampo mau menurunkan kepandainya pada gadis Mongolia ini, terlebih lagi di alah Putri dari Pangeran Galik, yang memiliki tengas untuk membasmi para jago-jago daratan Tionggoan, dengan berpikir seperti itu, Yoheim jadi bingung sendirinya, jadi tidak mengerti dan menduga-duga. Karena semakin diperhatikan olehnya, semakin terlihat jelas bahwa memang Sasana memiliki ilmu yang banyak persamaannya dengan ilmu-ilmu yang pernah diperolehnya dari Ciu Pek Tong. Waktu itu Sasana telah berlari sampai di balik batu gunung, di mana dia telah melompat menyelingap ke balik batu gunung itu. Tangannya melambai memanggil Yoheim. Yoheim juga melompat ke balik batu gunung itu, berdiri di dekat si gadis. Jarak mereka dekat sekali, sehingga Yoheim bisa mencium bau harum yang menerjang hidungnya. Bau yang membuat tenaga dan semangat Yoheim tergoncang, di mana tubuhnya dirasakan jadi lemas dan hatinya berdegupan tidak hentinya. Itulah bau harum yang benar-benar membuat pikiran Yoheim melayang-layang. Namun akhirnya pemuda ini cepat-cepat menetapkan pikirannya, dia pun membatin, akaha, urusan besar. Ada di depan mata, bagaimana mungkin sekarang ini aku berpikir yang tidak-tidak waktu Yoheim berpikir begitu, kebetulan si gadis tengah menoleh dan beberapa layanak rambutnya yang telah menyentuh mukanya si pemuda. Kembali membuat jantung pemuda ini tergoncang karenanya, sebab waktu itu dia mencium harumnya rambut itu, selain lembut bagaikan sutra. Mereka berada di dalam kamar rahasia di balik batu gunung-gunungan ini menjelaskan sasana. Kita harus hati-hati, karena kita tidak boleh diketahui oleh mereka, bisa menimbulkan kerincuhan dan pekerjaan kita akan gagal karenanya. Sedapat mungkin kita harus bisa menyelidiki keadaan mereka, di mana nanti bisa menyusun rencana sebaik mungkin guna menghadapi mereka. Yoheim mengangguk. Apakah Tia Tsu Hoatong juga berada di dalam ruangan rahasia itu? Tanya Yoheim dengan suara yang berbisik. Sasana mengangguk. Ya, menurut hasil penyelidikan dari beberapa orang-orang kepercayaanku yang mengawasi gerak-gerik mereka, Tia Tsu Hoatong memang sering mengadakan pertemuan dengan orang-orangnya di tempat ini. Dan sekarang dia pun tengah memimpin pertemuan di antara anak buahnya itu. Yang terpenting bagi kita, harus dapat menyelidiki siapa-siapa saja orang ayah yang telah ditarik ke pihaknya dan pahlawan-pahlawan ayah yang mana saja telah mengkhianati ayah Yoheim mengiakan. Mereka pun telah memasang mata. Keadaan di sekitar tempat itu sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Namun setelah berdiam setian lama akhirnya mereka mendengar samar-samar suara orang yang tengah bercakap-cakap. Yoheim memasang pendengarannya lebih tajam, dia mendengar beberapa patah perkataan yang tidak jelas, seperti, harus dapat, dua malam sejak sekarang ini, kematian pangeran, kita akan berhasil, urusan rahasia, di antara keterangan. Kaisar, para pahlawan, dan setelah itu tidak begitu jelas lagi kata-kata berikutnya, karena suara orang yang berkata-kata itu semakin perlahan dan semakin tidak jelas. Yoheim menoleh kepada si gadis dia bilang, jika dilihat demikian, tampaknya mereka benar-benar tengah mengatur suatu rencana untuk mencelakai ayahmu, nona. Kaisar pun disebut-sebut oleh mereka sasana mengangguk. Karena itu bantuan Yo Kong Chu kami harapkan sekali. Memang guruku sangat lihai, dia bisa menghadapi beberapa orang-orang penting tiat suho atong, namun yang perlu kita selidiki, fitnah apa yang hendak dilontarkan oleh tiat suho atong kepada ayah, yang akan dilaporkan kepada Kaisar. Apakah kau tidak mengetahui kunci rahasia dari ruangan itu? Tanya Yoheim. Si gadis mengangguk. Aku mengetahui, tetapi jika sekarang kita menggeser batu itu yang merupakan pintu utama ruangan rahasia tersebut, tentu akan menimbulkan suara yang cukup keras dan akan diketahui oleh mereka. Setelah berkata begitu, sasana berdiam sejenak, kemudian dia telah berpikir beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya dia mengulurkan tangannya mencekal tangan Yoheim, katanya lagi, Mari kau ikut aku, ada tempat yang bisa kita pergunakan mengintai mereka tetapi baru saja mereka ingin meninggalkan tempat tersebut. Yoheim melihat sesosok tubuh yang berkelebat gesit sekali, gerakannya begitu ringan dan cepat, sehingga dia seperti juga bayangan saja. Yoheim menahan tangan si gadis yang ditariknya agak keras, bisiknya, diam dulu, ada orang sosok bayangan itu telah bergerak dekat sekali di sebelah kanan mereka, dan sasana juga telah melihatnya. Setelah melihat jelas, ternyata orang itu tidak lain dari suat tocu. Aneh bisik Yoheim dengan suara perlahan sekali di pinggir telinga si gadis. Apa maksudnya suat tocu datang kemari? Apakah, apakah dia pun telah berkomplot dengan Tiat Suho atau... Tetapi berkata sampai di situ, Yoheim telah menggeleng sendirinya. Waktu menggeleng begitu, dia merasakan beberapa helai anak rambut sasana bermain di mukanya, menggelitik perasaannya, karena anak-anak rambut itu diterbangkan oleh desiran angin malam. Bau harumnya menggelitik perasaan Yoheim juga. Namun dalam keadaan seperti ini Yoheim harus menindih perasaannya. Dia pun tidak berani menggeser tubuhnya dari sisi si gadis, karena sedikit saja mereka menimbulkan suara yang perlahan, tentu suat tocu akan mengetahui kehadiran mereka di tempat itu, karena suat tocu memang merupakan tokoh perselatan yang jarang tandingannya. Sedangkan Yoheim dan sasana sendiri belum mengetahui di pihak mana suat tocu berdiri, musuh atau memang kawan dan juga apa maksud kedatangannya kembali ke istana pangeran galik ini. Tidak mungkin akhirnya Yoheim berbisik lagi pada sasana. Tidak mungkin suat tocu berhasil dipengaruhi oleh Tia Tsu Hoatong. Dia seorang tokoh rimba perselatan yang setingkat dengan Oie Locian Pual, ayahku atau beberapa tokoh perselatan lainnya dari angkatan tua, maka tidak mungkin dia mau membiarkan dirinya diperalat oleh Tia Tsu Hoatong. Namun apa maksudnya datang kemari lagi? Apakah dia mengandung maksud buruk terhadap ayahmu sasana berdiam diri saja, hanya wajahnya memperlihatkan bahwa gadis ini diliputi perasaan tegang. Matanya juga mengawasi tajam, tangannya mencekal keras sekali pada pergelangan tangan Yoheim, sehingga Yoheim merasakan telapak tangan yang dingin dan begitu lembut, halus sekali. Kau tidak usah khawatir, ku yakin bahwa suat tocu lociampu tidak akan berdiri di pihak Tia Tsu Hoatong. Kita hanya perlu mengawasi dulu, apa yang ingin dikerjakannya waktu itu suat tocu telah melompat ke samping batu gunung, yang berhadapan dengan Yoheim dan Sasana, hanya terpisah beberapa batang pohon. Rupanya suat tocu juga telah memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, sampai akhirnya tampak dia menggerakkan tangan kanannya, mempergunakan telapak tangannya yang ditempel pada batu gunung di hadapannya. Luar biasa sekali. Batu itu meluruk menjadi abu tanpa menimbulkan suara. Beberapa kali suat tocu melakukan hal seperti itu, yaitu menempelkan telapak tangannya pada batu gunung tersebut, maka batu gunung itu telah hancur sampai cukup besar. Rupanya suat tocu tengah membuat lubang yang cukup besar pada batu gunung itu, yang akan dipergunakan untuk mengintai ke dalam yaitu ruangan rahasia di dalam batu gunung itu. Dia pun telah mendekati mukanya ke dekat lubang itu, mengawasi ke dalam. Lama sekali suat tocu dengan sikapnya itu, dia seperti tengah memperhatikan sesuatu yang menarik hatinya. Sampai akhirnya setelah puas mengawasi seperti itu, suat tocu berdiri tegak sekali, matanya mengawasi tajam, kemudian tangan kanannya telah digerakkan menghantam batu gunung yang telah dilebanginya tadi, dihantamnya dengan kuat, sehingga berbunyi nyaring sekali. Plaka batu gunung itu telah sempal besar sekali menimbulkan suara yang bergemuruh keras. Pendeta Gundul Mongolia, keluar kau, mari kita mengadu kekuatan lagi teriak suat tocu dengan suara yang perlahan, namun tajam. Dia berkata-kata seperti itu dengan mempergunakan hawa luwakangnya yaitu mempergunakan ilmu mengirim suara. Terdengar seruan kaget dari beberapa orang di dalam ruangan rahasia di balik batu gunung itu, malah kemudian disusul dengan melompatnya sesosok tubuh tinggi besar, diikuti oleh beberapa sosok tubuh lainnya. Orang yang pertama melompat itu tidak lain dari Tia Tsu Hoatong, yang dengan muka merah padam karena murkat telah mengawasi kepada suat tocu. Sedangkan di belakangnya tampak beberapa orang pendeta Mongolia lainnya, yang berdiri dalam keadaan siap sedia untuk menyerang. Suat tocu kata Tia Tsu Hoatong dengan suara yang dingin. Kau rupanya masih belum puas dan telah datang kembali kemari untuk mencari urusan denganku. Baiklah, dengan care apa kau ingin mengadu kekuatan suat tocu tertawa dingin. Pendeta Gundul, hari itu karena kau ditolong oleh Putri Pangeran Galik, sehingga aku mengampuni jiwamu dan melepaskan kau dari kematian, karena aku tidak sampai hati untuk membinasakan gadis secantik itu. Namun sekarang, kita bisa mengukur ilmu sepuas hati. Ternyata suat tocu setelah dipisahkan oleh sasana dalam pertempurannya dengan Tia Tsu Hoatong beberapa hari yang lalu itu, merasa penasaran sekali. Semakin dipikir, dia jadi semakin penasaran. Karena dia yakin, bahwa dia akan dapat merubuhkan Tia Tsu Hoatong. Apalagi setelah dia menyelidiki dan mengetahui bahwa Tia Tsu Hoatong adalah koksu dari Mongolia, di mana kaisar mereka kini berkuasa di daratan Tionggoan. Dengan demikian, penasaran suat tocu semakin besar juga. Akhirnya dia memutuskan, untuk mengadu ilmu lagi dengan Tia Tsu Hoatong, dan dia telah mendatangi istana Pangeran Galik. Karena ginkangnya yang sempurna dan juga kepandainya tinggi, dengan mudah suat tocu berkeliaran di istana Pangeran Galik, walaupun waktu itu di istana yang menyerupai perbentangan itu dijaga kuat sekali. Malah suat tocu telah mencukup seorang pengawal istana, memaksanya keterangan dari pengawal itu perihal Tia Tsu Hoatong. Dia pun mengetahui dari pengawal itu di mana pada waktu itu beradanya koksu negara tersebut. Karena itu dengan mudah suat tocu menemukan tempat itu. Tia Tsu Hoatong mengetahui bahwa suat tocu merupakan seorang tokoh perselatan yang luar biasa kepandainya. Jika beberapa hari yang lalu dia berhasil menghadapi ilmu dari suat tocu, itulah disebabkan Tia Tsu Hoatong memang telah berhasil meyakinkan ilmu sobotnya. Dan juga waktu itu suat tocu memang bukan menyerang, melainkan hanya mempergunakan tenaga inti esnya yang hendak menguasai Tia Tsu Hoatong, yang hendak dibekukan dalam lapisan es jika memang suat tocu bertempur bersungguh-sungguh, tentu Tia Tsu Hoatong akan dapat dirubuhkannya. Juga waktu Tia Tsu Hoatong akan berhasil dirubuhkannya itu, di saat itulah memang tampak betapa suat tocu masih setengah hati, sehingga ketika sasana memisahkan mereka. Suat tocu tidak meneruskan penyerangannya. Tetapi sebagai seorang yang memiliki kedudukan sebagai koksu negara, tentu saja Tia Tsu Hoatong tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Pendeta Gundul, kita pernah main-main beberapa jurus dan kepandayanmu memang lumayan. Sekarang justru aku ingin melihat, sampai berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki, mari kita mulai Tia Tsu Hoatong tertawa dingin. Untuk bertempur mengadu kekuatan memang mudah, tetapi apakah engkau telah memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa engkau mudah memasuki istana ini namun sulit untuk angkat kaki? Suat tocu tertawa dingin. Siapa yang bisa menahanku? Kau tanyanya dengan suara yang dingin. Ayo maju! Jika memang kau tidak memiliki nyali, kau boleh perintahkan seluruh anak buahmu maju mengeroyoku, nanti ku binasakan mereka semua terlebih dulu, baru nanti aku menghantam pecah batok kepalamu yang gundul itu Tia Tsu Hoatong selama itu telah berpikir keras sekali. Dia mengetahui bahwa dirinya tengah menghadapi dua macam persoalan yang sulit. Pertama, dia tengah bersiap-siap untuk menindih pengaruhnya Pangeran Galik. Sekarang di saat rencananya untuk mencelakai Pangeran Galik, muncul Suat tocu ini. Tetapi Suat tocu demikian mendesak, akhirnya Tia Tsu Hoatong tidak memiliki pilihan lain, dia mengangguk, baiklah. Tetapi sebelumnya kau jelaskan dulu, apakah engkau memang melakukan semua ini untuk membela Pangeran Galik-Pangeran Galik? Hmm, aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dia. Aku tidak bekerja untuk siapapun. Aku tidak dapat diperintah oleh Kaisarmu sekalipun. Aku hanya ingin melihat sampai berapa tinggi kepandayan yang kau miliki waktu. Suat tocu berkata begitu, dari kejauhan terdengar suara erangan yang panjang sekali, terdengar samar-samar. Suat tocu mengetahui bahwa suara erangan itu adalah suara erangan dari biruang salju yang ditinggal di luar istana. Sepasang alis Suat tocu jadi mengerut. Dia heran, entah apa yang terjadi pada diri biruang saljunya itu. Tetapi Tia Tsu Hoa Tong telah bersiap-siap untuk mulai mengukur kepandayan. Mulailah kata Suat tocu kemudian. Tia Tsu Hoa Tong tidak membuang waktu lagi, telah menggerakkan tangannya, menyerang dengan hebat, karena begitu menyerang dia telah mempergunakan delapan bagian dari tenaga dalamnya. Suat tocu memperdengarkan suara tertawa dingin, tubuh tocu dari pulau salju tersebut berkelebat gesit sekali, gerakannya begitu ringan. Beruntun Tia Tsu Hoa Tong telah menyerang lagi, dan beberapa kali pula Suat tocu hanya berkelit. Lewat lima jurus, barulah Suat tocu menggerak-gerakan sepasang tangannya, maka berkesiuran angin serangannya, menyambar-nyambar dingin melebih dinginnya es. Begitulah, kedua orang itu telah bertempur dengan hebat. Keduanya memang memiliki kepandayan yang tinggi, maka begitu bertempur mereka telah mengeluarkan kepandayan andalannya masing-masing. Yohem dan Sasana yang bersembunyi di balik batu gunung hanya mengawasi saja sampai akhirnya. Dikala kedua orang itu tengah bertempur dengan seru, Sasana telah menarik Yohem, Bisiknya perlahan, inilah kesempatan baik untuk kita menyelidiki keadaan di dalam ruangan rahasia itu Yohem mengangguk. Ya, orang-orang Tia Tsu Hoa Tong yang masih berdiam di dalam ruangan rahasia itu tentunya terdiri dari para pahlawan ayahmu. Mereka mendengar ribut-ribut, namun mereka tidak berani memperlihatkan diri dulu, sebab mereka menduga bahwa yang datang adalah orang-orang ayahmu setelah berkata begitu, Yohem mengeluarkan pedangnya, dia mencekal batu gunung-gunungan itu. Tajam sekali pedang itu, maka dengan mudah dan cepat dia berhasil membuat lubang yang cukup besar pada batu gunung-gunungan tersebut. Setelah selesai melobangi batu gunung-gunungan tersebut, mereka mengintai ke dalam. Rupanya batu gunung-gunungan tersebut, selain dipergunakan sebagai pintu rahasia, juga merupakan dinding yang berhubungan langsung dengan ruangan rahasia di dalamnya. Yohem dan Sasana melihat bahwa di dalam ruangan itu terdapat puluhan orang, semuanya ternyata memang merupakan orang-orang kepercayaan dari ayahnya si gadis. Dan juga Sasana melihat di antara mereka itu terdapat Leong Cai Xiang, Leng Ki Lumi, Go Chin Talu dan beberapa pahlawan-pahlawan kepercayaan alihnya. HMM, bisik Sasana lagi di pinggir telinga Yohem. Pantas selalu saja apa yang hendak dikerjakan oleh ayah diketahui jelas oleh Tia Tsu Ho Ato. Rupanya mereka memang telah bekerja untuk kok super soalan ini harus segera diberitahukan kepada ayahmu, agar segera diadakan penyergapan pada mereka. Jika ayahmu terlambat mengambil tindakan, memang bisa mencelakai diri ayahmu sendiri. Seperti yang telah mereka rundingkan tadi, walaupun tidak bisa kutangkap keseluruhannya dari percakapan. Mereka, namun dirangkaikan perkataannya itu, tampaknya memang dalam dua hari ini mereka hendak mencelakai ayahmu dengan menurunkan tangan jahat Sasana mengangguk. Kita tunggu sampai pertempuran antara Suat Tsu dan Kok Su selesai, baru nanti kita menghadap pada ayahku kata si gadis. Yohim hanya menurut saja. Suat Tsu dan Tia Tsu Ho Ato bertempur seru sekali, tetapi lewat beberapa belas jurus lagi, mulai tampak Tia Tsu Ho Ato terdesak hebat. Karena setiap kali dia menyerang, selalu pula dia yang berbalik terkena gempuran hawa dinginnya serangan Suat Tsu. Dengan demikian, telah membuat Tia Tsu Ho Ato bertempur semakin hati-hati, dan tenaga serangan yang dipergunakannya pun semakin hebat juga, namun selalu dapat diruntuhkan lawannya yang akhirnya membuat Tia Tsu Ho Ato seperti kehabisan tenaga sendiri. Sedangkan Suat Tsu menyerang semakin lama semakin bersemangat dan gencar, hawa pukulannya pun semakin dingin membekukan, sampai beberapa orang pendeta Mongolia yang keluar bersama Kok Su tersebut, telah menggeser kedudukan kaki mereka, berdiri lebih jauh, menghindari hawa dingin yang menusuk tulang itu. Tia Tsu Ho Ato sendiri mengeluh, dia tak menyangka bahwa Suat Tsu demikian hebat, beberapa kali punggungnya hampir membeku dilapisi oleh lapisan es serangannya Tsu itu. Jika sampai punggungnya itu dilapisi oleh lapisan es dan membeku, berarti akan membekukan juga peredaran darahnya, yang akan membuat tubuhnya tidak leluasa bergerak dan mengurangi tenaganya. Baru beberapa hari berpisah, ternyata kepandainya jadi demikian hebat diam-diam Tia Tsu Ho Ato berpikir dalam hatinya. Karena biarpun dia telah mengeluarkan ilmu Sobo Tsu Tsu tidak urung terdesak hebat sekali. Sesungguhnya, dalam beberapa hari itu bukan kepandainan Suat Tsu yang semakin hebat atau memang kepandainan dari Tia Tsu Ho Ato yang semakin lemah. Kejadian yang sesungguhnya adalah Suat Tsu setelah bertempur dengan Tia Tsu Ho Ato beberapa hari yang lalu, telah bisa melihat kelemahan ilmu Tia Tsu Ho Ato. Sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya, kepandainan Suat Tsu hebat sekali. Jika beberapa hari yang lalu tampaknya dia agak sulit untuk dapat merubuhkan Tia Tsu Ho Ato, itulah untuk pertama kali dia bertemu menghadapi ilmu seaneh Soboj. Tetapi selama beberapa hari, Suat Tsu memutar otak memikirkan kehebatan Sobojnya Tia Tsu Ho Ato, dan mempelajarinya kelemahan dari ilmu lawannya itu dengan mengingat-ingat lagi kele bertempurnya Tia Tsu Ho Ato. Karena itu, sekarang dia bisa bertempur dengan menyerang bagian-bagian terlemah dari Tia Tsu Ho Ato, membuat Tia Tsu Ho Ato terdesak hebat sekali. Suat Tsu melihat lawannya telah kewalahan seperti itu, dia memperhebat serangannya. Dari sepasang tangannya telah menyambar angin serangan yang dingin luar biasa, menerjang beruntun kepada Tia Tsu Ho Ato. Bahkan Yuhem dan Sasana yang bersembunyi di tempat yang cukup jauh itu, merasakan sambaran-sambaran hawa dingin yang menggigilkan tubuh itu. Tidak seberapa ilmu dan kepandayanmu pendekta gundul teriak Suat Tsu mengejek. HMM sungguh terkebur sekali kau pendekta gundul, dengan memiliki kepandayan sebegini saja engkau berani menjabat kedudukan Kok Su dan sambil mengejek, Suat Tsu telah memperhebat serangan-serangannya, membuat Tia Tsu Ho Ato tadi terdesak mundur berulang kali. Dan juga tampak Tia Tsu Ho Ato telah bermandikan keringat, yang telah membeku oleh hawa dingin serangan Suat Tsu. Butiran keringat yang telah membeku itu jatuh ke tanah menimbulkan suara, ting, ting, ting. Waktu keadaan Tia Tsu Ho Ato terdesak seperti itu, di mana belakangan ini Tia Tsu Ho Ato hanya lebih banyak berkelit dan mengelakkan diri belakang. Tampak beberapa orang pendekta lainnya yang sejak tadi hanya menyaksikan saja, telah bersiap-siap hendak menerjang maju guna membantui Kok Su tersebut. Namun waktu mereka ingin melompat, mereka selalu terkena sambaran angin pukulan yang dingin menggigilkan tubuh mereka. Pendekta-pendekta tersebut memiliki luokang yang jauh di bawahnya Tia Tsu Ho Ato dengan sendirinya daya pertahanan mereka pun jauh lebih lemah dari Tia Tsu Ho Ato. Jangankan terkena serangan langsung dari pukulan Suat Tsu, sedangkan terkena desiran angin pukulan itu saja setiap kali ingin menerjang maju, mereka terpaksa selalu harus melompat mundur lagi karena tidak kuat untuk mempertahankan diri dari hawa yang dingin itu. Beberapa kali pendekta-pendekta itu gagal melompat maju untuk membantui Tia Tsu Ho Ato. Sedangkan Suat Tsu semakin lama semakin hebat melancarkan serangannya, angin pukulannya semakin dingin. Berbeda dengan pertempuran beberapa hari yang lalu, di mana Suat Tsu menyerang dari jarak jauh, yang hanya berusaha membekukan Tia Tsu Ho Ato dengan ilmu inti esnya. Sekarang justru setiap kali menyerang dengan hawa mukjizatnya itu, dia pun membarengi dengan uluran tangannya itu, untuk menghantam dan mencengkeram, maka Tia Tsu Ho Ato terdesak hebat sekali. Dalam keadaan terdesak hebat seperti itu, Tia Tsu Ho Ato hanya bisa memergunakan ilmu sobocenya untuk menghalau hawa dingin, dan selalu berkelit ke sana kemari menghindari diri dari cengkeraman, pukulan dan totokan. Dan setiap gerakan itu hanya merupakan pembelaan diri tanpa bisa melancarkan serangan balasan. Tapi, dari sebelah selatan istana itu, tiba-tiba sekali tampak cahaya terang, dan berlari-lari cepat puluhan sosok tubuh. Gerakan mereka ringan sekali, dan yang berlari di sebelah depan di tangan kanan masing-masing memegang sebuah tengtoleng, sehingga ketika mereka tiba di tempat pertempuran itu, segera juga di sekitar tempat tersebut jadi terang benerang.